Ketika itu, 2014, walaupun didukung oleh Habib Lutwi, Pak Prabowo gagal menjadi calon presiden. Artinya menurus... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wa sofi'at semua yang maaf aduh. Surah segera aku sebaksa setelah akhir yang saya cintai disampaikan. Video kali ini masih terkait dengan Hafib Lutwi bin Yahya Pekalongan. Yang kita ketahui, dia menjadi anggota Timnises TKN Prabowo-Fibran di jajaran Dewan Penasehat. Nah, apakah signifikan atau sejauh manakah signifikan si Hafib Lutwi di dalam mendulang suara untuk Prabowo-Fibran? Nah, ini perlu untuk kita telisik. Dan Hafib Lutwi terlibat menjadi pendukung Capres bukan atau... Bukan hanya kali ini saja. Tetapi sebelum ikut juga, pernah menjadi pendukung Prabowo-Fibran Pekalongan 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 Nah, ketika itu, 2014, walaupun didukung oleh Hafib Lutwi, Pak Prabowo gagal menjadi calon presiden. Artinya, menurut saya, peranan atau posisi keberadaan Hafib Lutwi menjadi pendukungnya Prabowo sesungguhnya tidak terlalu signifikan. Tidak terlalu berpengaruh. Seandainya, beliau memiliki dukungan yang besar dalam hal politik, ya. Mestinya Prabowo-Hatta ketika itu bisa memenangkan Bill Price. Tapi faktanya yang menang ketika itu adalah Pak Cokowi. Nah, kita harus tahu, ketika itu, 2014 itu, Hafib Lutwi dalam posisi sedang jaya-jayanya menurut saya, belum ada orang yang berani menyentuh posisi atau kehormatan, kemuliaan, status jabatannya Abil Lutwi. Belum ada isu tentang kepalsuan asap. Belum ada informasi tentang Abil Lutwi yang diduga bermasalah dengan sejumlah sejarah di Lusantara. Itu pun, dengan posisi masih sempurna lah kata Allah politik. Prabowo tidak sanggup memenangkan Pak Cokowi, walaupun didukung oleh Abil Lutwi Pekalongan. Nah, apalagi hari ini, dalam kondisi dunia perhabiban gonjang gancing kelap-kelap, karena adanya penemuan atau tesis ilmiahnya Yusman al-Bantani, di mana dari tesis itu diperoleh informasi bahwa ternyata para Habib adalah bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Tesis ilmiahnya tegas dan kemudian menjadi polemik bergulir, polemik nasab selama hampir satu tahun terakhir, disusul oleh persoalan-persoalan lain, persoalan akhlaknya para Habib, sejarahnya para Habib di tanah air, termasuk Habib Lutwi ikut menjadi pusat perantian dalam polemik nasab dan sejarah ini. Habib Lutwi banyak dikritik orang, karena membuat versi sejarah berdirinya NU yang berbeda dari sejarah berdirinya NU yang selama ini dipahami oleh para kader-kader NU. Habib Lutwi juga ditengarai bermasalah dengan sejarah berdirinya Jatma, karena hal itu langsung dinyatakan oleh Romo Kiyaji Halwani Nawawi Merjan Purworojo. Dan belum lagi sejarah-sejarah tokoh di Nusantara yang lain, seperti di KLT, semua di Ningrat, di Jogja, sejarah gurunya sendiri, nasabnya gurunya sendiri, dikatakan bin Yahya, belum lagi tokoh-tokoh lain yang dibin Yahya. Nah, ini menjadi abalutwi kalungan masuk dalam kisaran polemik nasab yang berat, bukan pere-pere, pada dipusaran langsung, karena beliau adalah dianggap sebagai sesepuhnya para hafib di tanah air. Nah, dalam posisi ini logikanya dukungan politik, dukungan masa kepada politik pasti tidak akan sebesar seperti 2014. Nah, maka menurut saya signifikansi, pengaruh Habib Lutwi terhadap Prabowo Gibran menurut saya tidaklah signifikansi. Bahkan mungkin dalam kondisi dan posisi tertentu bisa menjadi bumerang menurut saya, tidak, khususnya kepada mereka, umat-umat Nadiin, warga Nadiin yang sudah tercerahkan, yang kemudian mempercayai bahwa para hafib ini bukan pendulian Nabi. Yang mempercayai itu semua, saya kira hari ini akan berpikir ulang berkait keputusannya untuk mendukung memilih Prabowo Gibran. Nah, oleh karena itu menurut saya, seandainya pun nanti Prabowo Gibran memenangkan pertarungan Pilpres 2020 ini, seandainya pun demikian, maka menurut saya ini bukanlah pengaruh dari hafib Pekalongan. Tapi pengaruh-pengaruh yang lain terkait dengan elektabilitas Pak Prabowo, elektabilitas Gibran, dan hal-hal lain yang membuat Prabowo Gibran memenangkan Pilpres. Bukan karena pengaruhnya abalui. Karena kalau pengaruhnya abalui signifikan, pengaruhnya besar, maka mestinya Prabowo Gibran bisa memenangkan Pilpres 2014 melawan Pak Jokowi. Faktanya Pak Jokowi lah yang menjadi pemenang pada saat ini. Nah, apalagi hari ini. Sekali lagi, apalagi hari ini di tengah para habib diguncang oleh isu nasab, diguncang oleh isu sejarah yang ternyata mereka adalah imigran atau keturunan imigran. Dan pendatang dari Yama berbalik, berbeda 180 dari klaim-klaim mereka selama ini yang mengaku sebagai jurihannya Wali Songo, yang mengaku sebagai jurihannya Nabi Muhammad S.A.W. Dan sampai hari ini para habib termasuk abaluti tidak sanggup, tidak mampu membantah tesnya Gimaduddin Usman al-Bantani itu. Sampai hari ini tidak ada satupun habib yang sanggup mematahkan temuan manuskrip nasab yang dikomandui oleh Gimaduddin Usman al-Bantani. Itu artinya bahwa sesungguhnya kesejarahan mereka baik dari sisi nasabnya maupun sejarah-sejarah lain datangnya mereka ke sini. Sejarah-sejarah Nusantara menjadi atau ada masalah besar dengan mereka ini. Tentu saja dukungan ini akan berimpas kepada dukungan politik mereka yang saya kira menjadi tidak sekuat dulu. Kalau dulu saja tidak berhasil mengegolkan capresnya apalagi hari ini. Itu saja saya kira yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan buat Pak Prabowo Gibran, saya kira fenomena dan fakta-fakta ini harus menjadi perhatian yang penting perhatian serius karena ini ada waktu masih sekitar 2 bulan lagi, 2 bulan lebih lah ya. Bagaimana untuk menata diri, mengatur posisi diri agar perhelatan pilpresnya bisa sukses. Dengan baik tidak terpengaruh oleh klaim-klaim sejumlah orang termasuk klaim-klaim yang mendukung Pak Prabowo. Reputasi, pengalaman politik dan apa yang telah dicapai sehingga sampai hari ini surveinya selalu memenangkan perhitungan capres dibanding Pak Ganjar dan Pak Anies. Segera itu harus menjadi pertimbangan penting dan itu yang harus dikembangkan dan terus memenangkan. Sekali lagi kita mendukung Pak Prabowo, kita juga mendukung Pak Ganjar sebagai sama-sama nasionalis menjadi calon pemimpin bangsa ini. Mari kita kembangkan kampanye yang positif dan kita hindari kampanye Black Campanye. Kita mendukung sosok-sosok nasionalis untuk pemimpin bangsa ini dan kita tidak mendukung orang-orang yang pernah terlibat dengan gerakan kelompok radikal menjadi pemimpin bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.